Ini driver gearnya berbahan zinc alloy Tapi disambungan pada handle Screw itu berbahan kuningan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya K.Jiger Kali ini saya kedatangan paket dari Planet Angler Makassar Terima kasih Planet Angler Makassar paketnya sudah tiba Saya akan membongkar sebuah reel yang keren Tapi kali ini berasal dari Katana Yusuf Ikuti terus Kita lihat apa-apa saja dalam misi paket ini Ada bonus hook dari Planet Angler Kita unboxing Seperti apa model Seperti apa penampakan dari reel Katana Yusuf Yang menurut orang katanya keren Baik kita buktikan Reel Katana Yusuf 4000 Disini full warna emas gold Berpadu dengan warna hitam di bagian rotor dan spool Di bagian spool juga berwarna hitam Supaya lebih dekat kita zoom sedikit Baik di depan saya sudah ada satu buah reel Ukuran 4.000 dari kartu dari katanya Yusuf Menurut informasi dari beberapa teman-teman angler katanya reel ini Dari segi penampakan memang sangat keren ya Terlihat memang seperti mewah Mengapa tidak? Karena disini ada warna gold kemudian berpadu dengan warna hitam Akan membuat reel ini semakin tampil elegan Baik kita review sedikit Kita mulai dari handle Handle nya sudah menggunakan jenis power handle berjenis screw Power handle ya Ini power handle Dan berjenis screw Kemudian jika kita lihat di bagian knob ini Sepertinya terdiri satu bearing Ini sangat kentara ini Berputar lama Kemudian di bahan daripada handle nya Itu berbahan power CNC metal ya CNC yang kuat Jadi bukan CNC aluminium Ya Jadi saya perjelas lagi bahwa Handle untuk reel katana ini adalah CNC metal Begitupun dengan knobnya CNC metal Bukan aluminium CNC Oke Kemudian di bagian body dan ransanya Serta reel foot nya Itu semua berbahan grafit Kemudian berwarna gold Seperti ini Ya Saya tertarik karena dia warna gold Kemudian berpadu dengan hitam Sekiranya itu sangat Kelihatan seperti elegan Dan mewah Di bagian spesifikasi dus nya Oversize drag system Kita lihat di bagian Kliker Ya seperti biasa Real biasa pada umumnya Klikernya seperti ini Tidak ada balbiring Sebagaimana daido demos Di bagian sini juga Tidak ada balbiring Knop drag nya belum Berlapis cell Ya Belum ada cell disini Belum mengandung cell Kita buka di bagian Drag nya Kita cek Wow Susunan drag nya bagus ya Mengisi menggunakan Kampas biasa Kemudian Ini aluminium Key washer Deer washer nya masih menggunakan Kampas biasa Dan key washer nya sudah Berbahan aluminium Berdasarkan spesifikasi nya Real ini Untuk ukuran 4000 Itu 0,30 Muat hingga 240 meter Dan 0,35 Muat hingga 180 meter Begitupun Jika kita menggunakan P0,40 Itu muat hingga 120 meter Ya lumayan besar ya Untuk ukuran spool Katana Yuzu ini Kemudian Gear ratio A.2 Banding 1 Kemudian menggunakan 13 plus 1 balbiring Nanti kita buktikan Oke Kita lihat di bagian land roller Di bagian land roller Sudah menerapkan Land roller yang Memiliki Ini Balbiring Menurut saya ini Lumayan keren Untuk land roller nya Kemudian Bell arm nya Disini menggunakan Spring Kemudian Bell assembly nya Sudah Lumayan besar Ini Koko Kita buka di bagian Rotor Sekedar informasi Walaupun Bahan daripada Rotor nya adalah Grafit Tapi ini kuat Kuat Ini saya tekan Kencang ini Seperti real Cancy yang saya Ulas kemarin Disini juga Memiliki pelapis Atau penahan Anti reverse Terlihat Disini ada Balbiring Balbiring top nya Kita buka Di balbiring top Wow Ini satu Balbiring Balbiring top Pada real Katana ini Tapi belum tertutup Sale Kemudian Ini sistem Anti reverse One way Anti reverse nya Dan di dalamnya Juga ada Beberapa Balbiring Kemudian Kita buka Pada bagian Seperti real Pada umumnya Pinong gear nya Berbahan Kuningan Dan kemudian Disini ada Selon song Atau busing Busing To one way Disini juga Terdapat Satu balbiring Selanjutnya Kita buka Di bagian Body Baik Saya juga Penasaran Teman-teman Ini adalah Real yang pertama Saya Real katana Yang pertama Kali saya buka Berbeda dengan Daido Kenzi Dan Beberapa Real yang lain Wow Lumayan besar Dia punya Driver Gear Di bagian ini Terlihat Jelas Bodinya Masih Berbahan Grafit Kelihatan Disini Di dalam Di dalamnya Terdapat 1 Balbiring Di dalamnya terdapat 1 balbiring Kita sudah temukan Ada 3 Atau 4 Balbiring Terlebih dahulu Kita buka bagian Mansup Mansup nya Seperti ya Seperti ukurannya Karena dia ada ukuran 4000 Maka kita temukan juga Mansup nya Ukuran kecil Seperti ini Oh iya Guys Ini Ada yang unik Pada real katana ini Di bagian Sambungan Cutting Pada Driver Gear nya Itu Menggunakan Brush Ya Atau kuningan Itu di bagian Sambungan Ini Ini Driver Gear nya Berbahan Zinc Alloy Tapi Di sambungan Pada Handle Screw Itu Berbahan Kuningan Teman-teman Mungkin masih ingat Di postingan saya Di kemarin Di beberapa hari yang lalu juga Beberapa real yang saya bongkar Untuk Driver Gear Itu Cutting nya Semua Berbahan Zinc Alloy Mulai dari Gear Payung nya Hingga ke Bagian Gagang Tapi untuk Real katana ini Ternyata Sambungan pada Driver Gear nya Sini ada Sambungan Screw Handle Yang berbahan Kuningan Artinya apa Ketika ada air asin Yang percikan Masuk pada Handle Bisa Diyakinkan Bahwa Ini akan Sedikit Lebih Menambah Ketahanan Atau Menjamin Ketahanan Di bagian Handle Sangat jarang Saya temukan Ada Driver Gear Belakangan Ini Yang Berpadu Dengan Bahan Kuningan Di bagian Sambungan Screw Handle Oscillation Slayer Ini Kemudian Oscillation Gear Kita coba Buka Oscillation Gear Apa Ada Balbiring Di dalamnya Atau Hanya Busing Baik Ternyata Di sini Ternyata Di bagian Oscillation Gear Tidak Ada Balbiring Kemudian Kita temukan Di bagian Ini Ada Satu Balbiring Di bagian Ini Jadi kita Simpulkan Bahwa Balbiring Untuk Sebuah Real Katana Ini Satu Kemudian Dua Tiga Empat Di sini Ada satu Di bagian Knop Lima Dan di bagian Ini Handle Kanan Di dalam Ini Ada satu Enam Dari segi Power Handle Benar Kemudian Di drag Sistemnya Juga Benar Tapi di bagian Kemudian Grafit Rotor Grafit Body Itu Semuanya Benar Tapi Kalau Untuk Harga Rp250.000 Dengan Kondisi Kelengkapan Seperti Ini Dengan Isi Komponen Yang Sesederhana Ini Saya rasa Itu Sudah Sangat Pas Dengan Harganya Seperti Ini Untuk Teman-teman Saya Yang Menyimak Video Ini Jika Ini Dirasa Bermanfaat Silahkan Klik Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Dan Like Serta Aktifkan Notifikasinya Karena Bisa Saja Di Kemudian Hari Kamu Yang Pertama Temukan Video Saya Di Update Selanjutnya Baik Seperti Tadi Saya Lakukan Pembongkaran Terhadap Real Katana Yusu Ini Sebenarnya Dari Jumlah Bal Tapi Jika Berada Di Tempat Yang Tepat Serasa Itu Sudah Sangat Luar Biasa Bagaimana Pinong Gear Harus Di Apik Oleh Dua Bal Diring Serasa Sudah Sangat Pas Saya Kira Demikian Apa Yang Saya Sajikan Semoga Ada Manfaat Bagi Teman Teman Subscribe Yang Belum Subscribe Kemudian Like Dan Nyalakan Notifikasinya Kajiger Tetap Semangat Mengulas Dan Mengupload Serta Memreview Serta Membongkar Reel Terbaru Atau Alat Pancing Terbaru Yang Tentunya Disajikan Untuk Anda Semua Baik Sekir Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Anglermanya Sekalian Info Bahwa Reel Ini Akan Sejadikan Sebuah Giveway Untuk Kalian Yang Sering Tongkrongi Channel Ini Ikuti Saja Giveway Jangan Sampai Ketinggalan Sampai 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 Sampai